Intro Berita terbaru Ustadz Abdul Somad Mantan istri UAS tuntut nafkah ketinggalan 1M lebih Ini kata pengacara UAS Dikutip dari Detik News Pengadilan Agama atau PA Bangkinang di Kabupaten Kamparyau Mewajibkan Ustadz Abdul Somad Batubara atau UAS Menyerahkan 50 juta rupiah ke mantan istrinya Melia Juniarti Binti Asman Kewajiban tersebut diputuskan berdasarkan undang-undang Iya benar, jadi yang 50 juta itu putusan memang hakim yang memutus secara ex officio Hak ex officio itu hak hakim untuk memutuskan Karena berdasarkan aturan undang-undang Kalau cerai talak itu suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, iddah, dan nafkah ketinggalan untuk istrinya Itu hal yang biasa kata kuasa hukum UAS Hasan Basri saat dikonfirmasi Detikom selasa 10 Desember 2019 Uang tersebut terdiri dari 3 bagian Menurutnya 3 bagian itu punya besaran berbeda Mut'ah kemarin itu memang 30 juta rupiah Iddah 15 juta rupiah Yang 5 juta rupiah itu kiswah Itu yang diputus hakim secara ex officio tadi Kata Hasan Hasan menjelaskan sebenarnya yang dituntut oleh Melia jauh lebih banyak dari yang diputuskan PA Bank Kinang Dia menyebut Melia menuntut sekitar 1 miliar lebih Sesungguhnya yang dituntut istrinya itu banyak kemarin Mut'ahnya 1 miliar rupiah Iddahnya 300 juta rupiah Kiswahnya 200 juta rupiah Untuk anak 4 juta 245 ribu rupiah Sementara anak malah kita berikan 5 juta rupiah Dengan ibu itu Melia Di luar biaya jajan atau kalau jalan-jalan Uas memberikan 5 juta rupiah setiap bulan Kata Hasan Namun sambung Hasan Tuntutan dari istri Uas tersebut tidak dikabulkan hakim Jadi intinya yang namanya tuntutan istrinya Itu suatu hal yang diperbolehkan undang-undang Suami yang mengajukan perceraian talak Istri berhak mendapatkan mut'ah, iddah, dan lainnya Tutup Hasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!